Anda masih bersama saya Irva Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pembesar ratusan masa dari pihak Smak Dago melakukan aksi unjuk rasa di depan bangunan Smak Dago Kota Bandung, kami siang. Masa aksi meminta pihak menduduki lahan bekas Smak Dago tersebut meninggalkan lahan agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan. Ratusan masa dari pihak sekolah menengah atas Kristen SMAK Dago atau Yayasan YBPSMKJB mendatangi lahan bekas bangunan Smak Dago, kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda Dago Kota Bandung untuk melakukan aksi unjuk rasa pada kami siang. Masa aksi mendesak pihak atau ormas yang kini menduduki lahan Smak atau Smak Dago itu meninggalkan lahan tersebut sesuai hasil putusan pengadilan karena dinilai sudah tidak ada kepentingan lagi, terlebih akibatnya aktivitas belajar mengajar di Smak Dago terganggu lantaran adanya ormas yang menduduki lahan tersebut. Untuk menghindari bentrokan puluhan aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Kita adalah pihak yang diberikan hak untuk mengelola untuk tanah negara ini untuk penyidikan. Ya, dimana kompensasi pada negara sudah beres dan lunas. Ya, dan PLK sudah kita kalahkan secara pidana sudah terpukti, tidak punya legal standing. Putusan pidana sudah ada, sudah dihukum. Ya kan, artinya apa? Sekarang, yang berhak di sini dari Menteri Keuangan sudah memerintahkan, memohon bantuan untuk mengamankan tanah negara. Setelah melakukan proses negosiasi antara kedua belah pihak, sejumlah perwakilan masa pun diperbolehkan masuk ke lahan Smak Dago untuk melakukan mediasi dengan pihak yang kini menduduki lahan tersebut. Yohana Kuniawan, Bandung TV